Sikap saudara terus bagaimana? Ya, kalau sikap saya ya pasti saya tidak terima dibilang saya goblok lah kemudian Apa, saya ditekan-tekan Jokowi kemudian dikasih jabatan Tapi Mahmud yang di video itu bohong, saya terangkan Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi Atau bagaimana? Ya Mahmud yang goblok, kenapa disuruh bohong? Mau Ya dia disuap dengan jabatan Kan tidak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat parameter 99 dimanapun anda berada Persidangan dari Sugit Nur dan Bamban Sri Mulyono Ini kian berbuntuk panjang Salah satu saksi Mahmud Nur Hindu Datang ke persidangan memberikan sebuah kitarangan saksi Soal Bamban Sri dan Sugit Nur yang pernah mengatai Si Mahmud Nur Hindu ini goblok dan itu ia tidak terima Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak videonya Saudara saksi sudah menjelaskan Saya kepingin tegasan Saudara itu pernah didatangi Loh Bamban Sri berapa kali? Sekali yang mulia Sekali saja ya? Seingatnya sekali Di rumah di Semarang di Mejen itu ya? Iya yang mulia Kemudian Pada saat Dia datang Perdawa ini Apakah saudara memberikan nomor hp saudara? Tidak Tidak Setelah itu kan Hp saudara ada Masukan-masukan informasi ya Itu hp-nya siapa? Tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia Hanya ada nomor yang kirim buah yang mulia Tanpa nama? Tanpa nama Itu nomornya siapa Anda tahu? Saya tidak tahu yang mulia Tanpa nama Karena ngirimnya hanya tanpa nama Tanpa nama Isinya sebagaimana yang saudara terangkan tadi ya Betul yang mulia Hubungannya seperti itu Kemudian Dari informasi Yang masuk di tempat Api saudara Itu ya Berapa lama muncul youtube Gus Nur 13 official? Seingat saya Muncul youtube Jadi kita September yang mulia Berapa lama? Berapa bulan? Dari Februari Ketika Sublog Sampai September yang mulia Jadi bulan 2 Sampai Bulan 9 Yang mulia Bulan 2 Ke bulan 9 Itu baru Muncul Muncul Konten youtube Gus Nur 13 official Itu ya Gus Nur 13 official Yang saudara Lihat Ada berapa konten Youtube Yang saya lihat disitu Hanya 2 konten Yang mulia Di posting 2 2 video Itu ya Iya Postingan 2 video Itu yang saudara Lihat Tanggal berapa? 26 September Atau 27 September? Saya lihat tanggal 29 September Oh 29 September Itu 29 September Itu dapat kiriman Dari teman saudara Iya Oke Setelah saudara Mendapatkan Kiriman Video Kemudian Saudara Lihat Isinya Sebagaimana Yang saudara Terangkan Tadi Begitu ya Menurut Saudara Tidak benar Sikap Saudara Terus bagaimana? Ya Kalau Sikap Saya Pasti Saya Tidak Terima Dibilang Saya Goblok Kemudian Saya Ditekan-tekan Jokowi Kemudian Dikasih Jabatan Tapi Saya Bihanya Biar Dima Oke Maksud Saya Gini Dengan Adanya Di Youtube Tersebut Nama Saudara Saksi Dimasukkan Disitu Kemudian Menurut Saudara Youtube Tersebut Tidak Benar Apakah Saudara Kemudian Menghubungi Teman-teman Saudara Itulah Atau Bahkan Teman Saudara Menghubungi Saudara Tentang Video Tersebut Ada Ada yang Menghubungi Yang Mulia Saya Juga Menghubungi Kemudian Saling Kita Saling Menghubungi Bagaimana Ada Video Seperti Ini Yang Mulia Saling Menghubungi Apakah Saudara Juga Pernah Datang Di SMA Negeri 6 Pernah Yang Mulia Berkaitan Dengan Konten Youtube Tersebut Saya Datang Ketika Berberapa Kita Klarifikasi Yang Mulia Kan Ada Hubungannya Sama Konten Tersebut Saudara Pernah Dihubungi Teman Juga Pernah Dihubungi Juga Pernah Menghubungi Teman Akhirnya Saudara Datang SMA Negeri 6 Untuk Klarifikasi Siapa Siapa Saja Klarifikasi Di SMA Sana Ya Waktu Itu Ada Saya Ada Pak Pinjoro Ada Buria Kemudian Ada Afed Ada Parwoto Ada Sri Ariono Dan lainnya Saya Gak Ditingat Yang Mulia Ada Guru Juga Bapak Ibu Guru Ada Bapak Guru Ada Bapak Guru Ada Disana Itu Terus Dari Sekolahan Apa Yang Diperlihatkan Ya Diperlihatkan Kesaksian Dari Teman Kita Mbak Ria Yang Waktu Itu Pernah Juga Sebagai Juara Juara Di IPS Itu Dari Mbak Ria Kemudian Diperlihatkan Buku Induk Jokowi Bersama Kita Buku Induk Dari Sekolah Yang Dari Kepala Sekolah Dan Juga Ada Statement Dari Teman-teman Lain Serta Buku Rua Jadi Diperlihatkan Beberapa Produk Yang Berkaitan Dengan Ijazahnya Pak Jokowi Begitu Ya Buku Induk Kemudian Rapot Rapot Tidak Tidak Cuma Juga Teman-teman Sekelas Yang Pernah Kenal Satu Kelas Dengan Bapak Jokowi Begitu Ya Itu Kemudian Jora Klarifikasi Lewat Apa Pak Gimana Mule Klarifikasi Lewat Apa Ada Media Yang Ada Media Itu Ya Apakah Saudara Mengetahui Bahwa Sekolah Juga Keberatan Terhadap Youtube Tersebut Mungkin Bukan Karena Saya Yang Mulia Di Sekolahan Yang Mulia Jadi Tidak Tau Sekolahan Gimana Tidak Tau Bahwa SMA Negeri 6 Keberatan Tentang Adanya Informasi Tadi Video Dari Persidangan Dari Tudi Nur Dan Bambang Tri Mulyono Yang Belum Usai Salah Satu Sakti Yang Hadir Dalam Persidangan Yaitu Mahmud Nur Sendu Akibat Kerasahannya Terkait Serialnya Salah Satu Video Dari Sudi Nur Dan Bambang Tri Mulyono Di Podcastnya Kemudian Mahmud Nur Hindu Ini Datang Dalam Persidangan Memberikan Sebuah Klarifikasi Dan Akibat Keresahannya Bambang Tri Yang Mengatakan Bahwa Mahmud Nur Hindu Ini Goblok Dia Pun Dibayar Seropak Jokowi Akhirnya Dia Hadir Memberikan Sebuah Klarifikasi Dalam Persidangan Majelis Hakim Pun Menggali Informasi Terkait Itu Dan Memberikan Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Kepada Mahmud Nur Hindu Tersebut Tetapi Yang Lebih Penting Adalah Sudah Banyak Saksi Ahli Yang Sudah Diambil Keterangannya Oleh Pihak Majelis Hakim Saya Pikir Semua Fakta-fakta Terkait Dugaan Ijasa Palsu Pak Jokowi Itu Sudah Kuat Tinggal Bagaimana Kemudian Majelis Hakim Itu Dengan Yakin Dalam Hatinya Memberikan Kutusan Terkait Kasus Dugaan Ijasa Palsu Pak Jokowi Dengan Kasus Ini Nantinya Selesai Bagaimana Kemudian Nama Pak Jokowi Ini Harum Kembali Atas Dugaan Pemberitahan Kuat Soal Dugaan Ijasa Palsu Pak Jokowi Yang selalu Diperkorkan Oleh Sugi Nur Dan Bamban Sri Meliru Ini Karena Bukan Berbasis Data Mereka Ini Hanya Dimampatkan Oleh Kelompok Orang Yang Mereka Tidak Tadari Jadi Menyebarkan Berkehok Dan Ujaran Kebencian Mungkin Itu Saja Yang Sempat Saya Sampaikan Di bidang Kurannya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh